ya kita juga di bagian udah.. jahatnya.. dalam penyediaan kecangan. adilu.. padahal kita sesuai dengan serangan yang berada di negeri tercipta Indonesia. wih, romantis nih.. ya bersesuai dengan serangan tadi kita berpulsi. kita jadi aku. kita berharga karena kaya itu.. kita berhasil melakuk, Kaya.. kenapa ada orang? Bisa juga dulu lagu ada dagang nasi kalau tidak Cain itu merasa negeri atau ada dagang nasi? Tidak! Tapi Cain sudah lanjutkan Jajikan Jajikan Tidak ya, saya lihat Bisa buang saja Buang saja Cain Cain sudah selesai Cain itu lagi Eh, Cain sudah dilakukan dagang nasi Tidak! Ini tidak ada segi Tidak! kita lanjutkan apa? Lanjutkan Sekain saja Cain Oke, oke Pas lampu merah ini ya Cain Pas siapa? Pas benar tau! Tidak ada lampu merah, kayaknya sempurna montor, masak lah, kayak gitu Eh, kan itu kemeren lampu merah, tekan polisi, tiba-tiba, cak-cak gini, cak-cak gini, cak-cak gini, cak-cak gini, cak Oh, cak, wih, aku kayak, polisi, selamat pagi, pak, lembut ganti, aku kayak, selamat pagi, pak, dengan ketukuan empat per empat gitu, cak Aku ngerti, cak, eh, padahal, lampu motor aku hidup, aku mau masker dong, betul Sepelun, pedagunya akhirnya ngejel gitu, cak, buh, dari sini lewat garis, aku, ngerti lah si Waduh, aku bisa ngerti lah merti lah, cuman semelam dia, cak, gini, cak gini, cak gini, Hihihi, kena ngomongin, masa laman siang, selamat ulang tahun, dengan ketukuan empat per empat, tidak cepat ngerti lah, cak gini Eh, masalah ngerti lah, si Gengen, masalah adalah barang bukti, cak gini, kan? Ngantri, bendo'o, ngantri, cak gini Eh, Dreadlu, don't readlu Eh, emang aku beli ayam tepung, nih, oh, ini Dreadlu, 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 itu gitu pada kejaksaan badung yang mengidang dimak barang bukti bilang dirapluh satu menit cya satu menit cya? eh bohong ya wah, satu menit cya satu menit cya, dirapluh satu menit cya masa gitu? bangga cya, cenggung itu aku ya? nah, aku bisa ngalir sepatu aku bisa bisa ngalir sepatu cya sama yang lalu keberingkir aku ya oke dulu ya? iya, aku mau motor kekengkirannya ngga cya Sengayak, selengayak dulu, Cek. Eh, apaan ini Pak? Mesti angka ada Cek. Bersama dia. Saya uang curat dilangan itu. Apa yang kau seng? Wih. Sengayak, Pak. Pak, kita lihat curat dilangan itu. Pak, saya lihat curat dilangan ya Pak? bapak kena silang ngambil surat-surat disiplin dong pak terus bapak ngapain ke sini saya ngambil senka berarti kena silang juga iya pak disiplin dong pak berapa cepet ganti satu menit dibawa satu menit eh pak gua pak gua pak gua tiba lagi kenal ya pak gua rikim kali ya pak gua nih, maka itu aku jauh Nikit yang ngambil tirang drive-thru cepat ganti cepat sekali pak pak gua, gedungnya pak gua gede sekali nah, pikir ini saya pak gua meja ke tengah sih ga silahkan tunggu ini maaf pak ya tak pernah duke pak aja tuh nah, iya nah, iya wih iya 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 apa-apa ini ada yang bisa nyanyi itu? ini, mau ketemu sama saya oh, sebentar di cek dulu ya sebuah-sebuah pak, sebentar ya oke 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 oke, oke 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 keren sekali pak seru kopi shop dong oke ya, di sini Kejaksaan Negeri Badung memang kita menghilangkan kuasana keangkeran jadi, rasa seram masyarakat dengan konsep minimalis dengan rasa nyaman masyarakatnya jadi, kita siapkan juga untuk komunikasi di sini dengan penyidik dengan masyarakat kita terima di sini oke keren keren ini konsep baru pertama yang pikir kejaksaan itu seram bernyata keren saya ada kopi shop saya ada kopi shop kekinian Niki minimalis eh, Mer bener 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 Niki Merlin duta pelayaran kami jadi, perlu dikuju saya sampaikan bahwa di kejaksaan Niki ada 6 seksi 6 seksi 6 seksi nah, P mantan nih kebangan nah, Niki dibawah di lantai satu ada 3 lantai Niki 3 lantai di kejaksaan Niki 3 lantai lantai satu Niki bidang intelijen terus bidang umum oke dan itu lebih jelasnya Niki duta pelayaran ini iya Mbak Berli siap sebelumnya saya minta maaf ya pak saya buka biar saya ngomongnya lebih jelas oke jadi saya duta pelayaran dari seksi intelijen jadi kalau di seksi intelijen itu ada penerangan hukum penjualan hukum jaksa menyapa dan jaksa masuk sekolah oh jaksa masuk sekolah pak iya jaksa masuk sekolah pak jadi kalau jaksa masuk sekolah sekolah lagi nih masuk sekolah enggak bukan gitu pak jadi kita sebagai jaksa kan ada tugas untuk memberikan penerangan hukum ya pak jadi kita nanti ke sekolah kayak ke SMP oh di situ kita semacam memberikan pengarahan dan pengertian tentang hukum ke anak-anak SMP yang masih sekolah gitu luar biasa keren keren selain itu kita juga ada penjualan hukum jadi kalau penjualan hukum kita memberikan pengarahan tentang hukum tapi ke desa-desa seperti itu hmm selain itu ada juga penerahan hukum kalau penerahan hukum kita lebih kayak ke pemerintah daerah sih pak kita menjelaskan tentang semacam atau hukum-hukum yang di Indonesia seperti itu keren ternyata karena masyarakat belum tahu masalah tentang hukum kemudian jasa negeri wadung memberikan solusi yang terbaik tuan iya keren makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak jadi ini pusingan makasih pak ini pusingan makasih pak ini pusingan setelah ya kami sama siang bu ini dikek gajik hahaha mau jangan aja kek gajik kalau bisa dijelaskan nanti apa jalan-jalan di luar ini jalan di luar ini ada pembinaan dengan seksi barang bukti dan rapasan makasih pak mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk di bidang pembinaan terdapat bagian keuangan pak kelengkapan dan kepegawaian untuk di bidang kepegawaian ini biasanya mengurusi semua pegawai bapak dan keuangan juga mengurusi gaji dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan kemudian yang satu ini ada barang bukti dan barang rapasan pak jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mengalami perkara hukum baik itu yang sudah putus ataupun yang belum putus barang buktinya nanti dikelola oleh bidang ini dan nanti bagi putusan yang sudah selesai barang buktinya siap diantarkan kepada masyarakat oleh petugas barang bukti diantarkan ke rumah bapak jadi gini barang bukti nah contoh kayak kasusnya handphone yang dibobol handphone milik pak puja terus handphone itu kita kembalikan kita antar, kita layani usung repot-repot langsung ke tempat bisa bekerjasama dengan PT POS antar jemput barang bukti kita siapkan kita layani masyarakat jadi semua masyarakat disini kita berusaha melakukan pendekatan dengan masyarakat agar masyarakat lebih mengenal bagaimana sih kejaksaan itu bagaimana sih hukuman itu ketika masyarakat memahami oh begini kejaksaan kita tidak usah repot-repot masyarakat bisa langsung di tempat kita langsung antar keren ini pak ini keren nih oke ya kemudian untuk lantai tiga lantai tiga ada seksi tindak perdana khusus dan seksi perdata dan tetap soal negara kalau mulai pengiring makasih Pak Tante memakasihnya keren lalu nomor teleponnya selamat cuyang Bu ya ini duta pelayanan kami ada 3 duta disini masing-masing lantai, masing-masing bidang seksi ada dutanya Miki, Delia akan menjelaskan tentang seksi tindak pidana khusus sama perdata dan teta usaha negara oke, makasih Mbak Delia di lantai 3 ini ada seksi tindak pidana khusus dan seksi perdata dan teta usaha negara untuk lebih jelasnya, Mbak Pujo dan Mbak Pujo mengetahui apa sih tindak pidana khusus apa sih perdata dan teta usaha negara dijelaskan oleh Delia ini Bapak, jadi di kantor kami di Lantai 3 kan sudah ada seksi tindak pidana khusus nah dalam seksi tindak pidana khusus ini banyak ada jaksa-jaksa jadi jaksa-jaksa di bidang tinsus ini akan menangani perkara-perkara seperti perkara korupsi jadi ya nanti kalau misalnya ada masyarakat ini yang melakukan pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi bisa kesini dan kami juga sudah ada aplikasinya Bapak jadi gampang aplikasinya apa namanya? SIDUJARI Pak SIDUJARI? SIDUJARI SIDUJARI bisa di download loh Pak di Playstore SIDUJARI ya? oke selanjutnya ini ada bidang perdata dan tata usaha negara jadi dalam bidang perdata dan tata usaha negara ini kami punya para jaksa pengacara negara namanya iya jadi kalau misalnya JPN-JPN disini tugasnya JPN itu apa? jaksa pengacara negara oh jaksa pengacara negara jadi tugasnya mirip-mirip seperti pengacara gitu Pak tapi jaksa disini iya nah jadi kalau misalnya JPN itu bisa memberikan pendapat hukum Pak sama BUMN, BUMD seperti itu bisa juga memberikan pendampingan hukum nah Bapak kan tau nih kalau sekarang kita COVID ini lagi banyak-banyak kan ini masyarakat butuh BLT pemerintah kan membagikan BLT nah itu kami berperan disini JPN-JPNnya nih yang ikut Pak kalau misalnya ada yang nyelian bisa ngapor ke sini? oh bisa juga Bapak iya jadi ketika misalnya ada COVID ini JPN-JPNnya turun langsung ke lapangan memantau mengawasi pembagian BLT itu jadi masyarakat gak usah takut sekarang tinggal telepon jaksa akan datang begitu? bukan? oh ada pertemuanannya juga Bapak itu kan dari pemerintah jadi langsung ditanggapi oleh JPNnya disini selain itu kita juga ada pelayanan hukum Pak pelayanan hukum? itu tidak dipengut biaya apa itu pelayanan hukum? pelayanan hukum itu JPNnya bisa memberikan pelayanan terkait permasalahan-permasalahan hukum yang Bapak punya jadi kalau misalnya nih nah Bapak kan pasti kalau misalnya hidup tentu banyak ada permasalahan hukum misalnya mau bagi-bagi warisan bisa datang kesini iya jadi tindak pidana khusus disini memang tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat betul seram gitu ya enggak ya jadi tugas tupoksinya jelas sekali itu bisa di download kalau bisa di google jadi tupoksinya jelas menangani perkara tindak pidana korupsi yang artinya menyelemenkan uang negara segala macam nah itu bisa kita tangani dari apa namanya dari melakukan penangkapan penyidikan penyidikan habis itu melakukan penuntutan sampai eksekusi itu kami semua di kejaksaan khususnya dalam wilayah hukum kejaksaan apa? Kabupaten Bandung ini kalau perdata dan tetap usaha negara itu lebih tadi disampaikan terkait dengan pendapat pendapat pendampingan karena jaksa juga sebagai pengacara pengacara negara mendampingi BUMN pemerintahan misalnya dari dinas-dinas terkait yang perlu pendampingan kami siap untuk mendampingi ini informasi yang saya terima dari tadi Pak keren sekali nih dari lantai 1,2, dan 3 lengkap sudah jadi hal mengenai kejaksaan jadi saya tahu persis jadi ini mungkin informasi ini saya sampaikan juga kepada teman-teman yang belum tahu ternyata luar biasa pentingnya dan yang kayak saya ini saya belum tahu sebelumnya karena gara-gara ketemu Pak Agung gak bisa tahu banyak nah satu lagi Pak Buja dengan yang dari lantai 1 sampai lantai 3 Pak Buja kan ada mengatahi sehingga pemerintah dari kementerian PEMPA-RB kita diberikan pendidikan WBK apa ini ke WBK Pak? nah WBK itu wilayah bebas dari korupsi oke kenapa bisa dibilang wilayah bebas dari korupsi? nah ini kewinnya karena dipercaya oleh kementerian PEMPA-RB kejaksaan negeri Badung itu pantas mendapatkan itu wow keren itu 1,2, dan 3 fasilitasnya semua pelayanan kita berikan seperti itu nah Aston Karo 2020 akhir Desember kita mendapat apa namanya WBBM WBBM apa itu lagi Pak WBBM? WBBM itu wilayah birokrasi bersih melayani itu kita bertahap dari WBBM dulu karena tidak semua institusi instasi mendapatkan WBK ataupun WBBM oke keren Pak ini oh makasih Pak ya ini itu ternyata kejaksaan negeri Badung yang serem tuh pelayanannya menguaskan informasi lengkap lagi banget gedungnya keren luar biasa sukses harus buat kejaksaan negeri Badung terima kasih Terima kasih telah menonton